Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan pintu apa yang kalian harapkan ya Itu bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini ya teman-teman Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kawan-kawan saya cangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa Karena negara api sudah menyerang lagi Dan avatar tidak mampu untuk menghalaunya Wow ya Semuanya merah merona ya teman-teman ya Yang penting mental aman ya Jangan sampai mental gak aman gitu ya kan Takutnya nanti stres ya Lalu stres ya marah-marah Wujung-ujungnya kena sakit setruk nanti Jadi selalu aja nikmati prosesnya ya Oke teman-teman dan di kesempatan siang hari ini Ada sedikit informasi yang cukup bagus ya Yang cukup good news juga Untuk para launch army teman-teman ya Oke dan kalau kita lihat untuk harga daripada launch sendiri teman-teman Seperti yang kita bahas kemarin Bahwasannya launch ini sedang setway ya Lumayan Agak lama ya setwaynya gitu ya Bergerak di area 16, 17 sampai 18 gitu Untuk harga tertingginya ya teman-teman Belum mampu untuk lebih tinggi dari itu ya Cuman disini kalau untuk jangka panjang ya teman-teman ya Bisa kalian untuk jangka panjang Kalau jangka pendek jangan berpikir ya Dalam kurun waktu jangka pendek Kalian bisa dapat cuan maksimal dari launch gitu ya Jadi saran saya ketika kalian membeli launch ya Ini untuk jangka panjang teman-teman Oke jadi disini ada sedikit informasi yang cukup bagus ya Dimana ini juga akan mendongkrak masa depan launch juga Ya akan mungkin membuat harga daripada launch Sedikit recover juga teman-teman Langsung saja kita bahas ya Karena ini fake no hack ini real gitu teman-teman Mantap jiwa ya Nah jadi ini langsung dari Binance ya teman-teman Dimana disini ada announcement tentang launch ya Jadi Binance ini membuat perubahan pada biaya perdagangan Puring of the Terra Classic kurang lebih seperti itu ya Tentang burningnya gitu teman-teman ya Nah jadi disini pembaruan pengumuman ini Terakhir diperbarui pada tanggal 27 bulan 2 2023 Ya berarti baru sekitar 2 harian ya teman-teman Pembaruan ini Dan disini rekan-rekan Binance mengikuti perkembangan terakhir Sebagaimana tercantum dalam proposal 10.983 Dan proposal 11.11 ya Dimana pembakaran launch dicetak ulang sebagai dana pengembang Nah jadi Binance akan membuat perubahan pada pembakaran biaya perdagangan launch Untuk terus berkontribusi pada penurunan pasokan launch ya Dan sejalan dengan apa yang awal dinantikan oleh masyarakat Mulai Desember 2022 Binance akan membakar 50% Dan dari biaya perdagangan sport dan margin launch alih-alih 100% Nah jadi kemarin ya Binance ini akan membakar 50% dari hasil pendapatan perdagangan sport dan margin Ya teman-teman ini dikumpulkan dari Desember, Januari, Februari Dan akan dipern ya pada awal Maret ini Dan ini fiknya tanggal 2 teman-teman ya Kemungkinan besar tanggal 2 ini nanti teman-teman Binance akan membakar Luna Classic kembali ya Dan disitu pun kemungkinan besar Kalau menurut opini saya pribadi ya Pembakarannya cukup lumayan banyak lah ya Karena disini memang apa yang diminta Ceng Peng So Agar tidak bisa di-remitting lagi ya Saya setuju gitu biar tidak di-remitting lagi ya Cuma kalau kita nge-burn ya Habis itu dicetak ulang ya kita ibarat kata Ya mending kita bantu dana aja ya Bantu dana ini buat pengembang Daripada kita membakar terus kalian cetak lagi kan Seperti itu logikanya ya Nah jadi selain itu Binance terlibat dengan tim kepemimpinan Dari Terra Grand Foundation Dengan permintaan di bawah ini ya Untuk membuat dompet pembakaran baru Oke ini sudah ada gitu teman-teman ya Untuk memasukkan dompet Binance ke daftar putih Oke ya Jadi permintaan dari Binance ini memang sudah benar-benar Pure dipenuhi oleh tim Terra Classic ya Terus disini ya pendanaan untuk proyek baru ya Pada bulan November 2022 Binance mengumumkan inisiatif pemulihan industri IRI Yang merupakan dana untuk mendukung proyek crypto dan Web3 Nah bagaimana pengembang yang ingin terus membangun rantai launch Dengan dukungan mereka dipersilihkan untuk mendaftar Nah jadi kemarin teman-teman sempat ramai juga Tera Vita ya Tera Vita ini ingin meminta bantuan lah dengan sistem IRI yang disediakan oleh Binance ya Dimana disitu didukung full ya oleh komunitasnya Kurang lebih seperti itu dimana Tera Vita ini meminta persetujuan atau meminta saran lah Gimana kalau kita meminta bantuan pendanaan IRI dari Binance Dan disitu pun komunitasnya setuju ya mendorong Dan intinya setuju lah ketika Tera Vita ini meminta bantuan ya Untuk perkembangan Luna Classic Nah jadi disini ada beberapa aturan teman-teman Dimana mulai Desember 2022 Binance akan membakar 50% Oke jadi terhitung dari Desember ya teman-teman ya Itu akan membakar 50% Dari biaya perdagangan spot dan margin launch Dan menunda pengiriman kontribusi pembakaran biaya perdagangan launch Sehingga tanggal 1 Maret Nah jadi mulai Desember kemarin teman-teman ya Desember itu Binance ini sudah menyisihkan 50% ya Terhitung dari Desember, Januari, Februari Nah 3 bulan ini teman-teman ya Jadi pendapatan kurun waktu 3 bulan ini Itu akan diambil separohnya atau 50%-nya untuk dibakar teman-teman ya Dari hasil perdagangan launch dan Dari perdagangan spot dan marginnya launch ya Jadi 3 bulan ini ya Semisal dapat 1000 dolar dalam kurun waktu 3 bulan yaudah berarti 500 dolar untuk pembakaran ya Jika dapat 2000 dolar berarti 1000 dolar untuk pembakaran gambarannya seperti itu ya Karena 50% Nah pada tanggal 1 bulan 3 ya Gelombang kejut dari biaya perdagangan pada pasangan perdagangan spot dan margin launch Yang akan dibakar akan dihitung mulai tanggal 30 ya 30 bulan 11 teman-teman ya Terhitung aja Desember lah ya kan Karena ini akhir bulan gitu kan Hingga 27.02 ya Pukul 23.5 ya Intinya jamnya Nah pada tanggal 1 bulan 12 2022 ya Biaya perdagangan gelombang ke-6 pada pasangan perdagangan spot dan margin launch Dihapuskan Hitungan dari 30-10 ya Ini juga dihapuskan intinya seperti itu ya Nah perhitungan total biaya perdagangan Pada pasangan perdagangan spot dan margin launch Yang akan dibakar dari bulan sebelumnya Akan dilakukan pada hari pertama setiap bulan teman-teman ya Pada pukul 00 lah Intinya setiap pergantian hari ya Pergantian hari Transaksi pembakaran on-chain berikutnya Dan laporan bulanan diperbarui pada hari kedua pukul Ya 00 juga Dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 Oke Jadi ini nanti teman-teman ya akan ada pembakaran Kemungkinan nanti malam teman-teman ya Intinya ya disini pokok Pokok intinya ya Binance ini akan memulai membakar launch kembali ya Dan ini pun akan dihitung per bulannya Nah setelah proposal ini lulus Diterapkan ya kan Binance akan berkontribusi Pembakaran kembali Nah kenapa Binance ini sangat Apa ya Berkontribusi ya Karena kita ketahui bersama Binance ini pegang launch ini banyak gitu teman-teman Binance ini juga nyangkut di launch itu banyak Oke Maka dari itu Platform exchange terbesar di dunia ini Mau membantu launch ya Agar apa harganya bisa naik lagi Ya setidaknya ya Menurut opini saya Setidaknya Cheng Pengsu ini tidak terlalu rugi banyak ya Seperti itu teman-teman ya Dan perlu kita lihat juga ya Ini ya Ini adalah tabel Pembaruan pembakaran nanti teman-teman Dimana Angkatan ke-6 Atau batch ke-6 ya teman-teman Itu kan terjadi pada bulan 10 Oke Terjadi pada bulan 10 Nah ia membakar 6,3 miliar Nah dan batch ke-7 ini nanti teman-teman Ini akan terhitung ya Akan terhitung dari Tanggal 30 bulan 11 2022 Sampai tanggal 27 02 2023 Berarti terhitung dari 3 bulan ya Dan akan diperbarui pada tanggal 2 Maret besok Teman-teman ya Angkatan diperbarui pada 2 Maret Oke Jadi kita lihat saja nanti ya teman-teman ya Akan ada pembakaran berapa Miliar launch Yang akan diperbarui oleh si Binance Kurang lebih seperti itu teman-teman Ya karena biasanya Binance ini Perbulannya di angka 6 miliaran kemarin Ya membakar daripada launch Oke ya Jadi kita tunggu saja teman-teman ya Semoga saja Ini menjadi kabar baik buat launch ya Menjadi kabar Positif gitu untuk Perkembangan launch ya Dan semoga harganya naik Oke mungkin ini dulu berlalu Semoga sedikit membantu Salam cuan